Mantan menkopol hukam Mahfud MD di podcast Abraham Samad mengungkap rekayasa tiga periode Jokowi. Mahfud mengaku bahwa dirinya pernah dilobi untuk menyetujui perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Menariknya, Mahfud mengungkap adanya upaya agar perpanjangan masa Presiden tiga periode ini tidak dianggap sebagai rencana Jokowi dan Jokowi tidak tahu apa-apa. Caranya biar gak ketahuan kalau itu yang merancang Jokowi, maka Pak Jokowi disuruh umrah dulu tiga hari, nanti kita sidang emper, pagi dibuat panitia kerja, siang diplenokan, sore disahkan, besok Presiden bisa langsung perpanjang jabatannya, jika tamahfud. Seandainya skenario ini berjalan mulus, maka balik dari umrah, Jokowi langsung tiga periode, dan Jokowi bisa mengelak bahwa semua itu bukan kemauannya, dirinya tidak tahu menahu karena sedang umrah di Tanah Suci, dan itu murni keputusan emper. Namun pada akhirnya, rekayasa tiga periode Jokowi ini gagal. Penyebab utamanya karena PDIP, terhusus ketua umumnya, Megawati Soekarno Putri tidak menyetujui rencana tersebut. Sejak itulah hubungan Jokowi dan PDIP renggang dan makin memanas saat kemudian Jokowi memutuskan mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Bahkan disinyalir Jokowi tidak mau kalau PDIP gabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sudah saya katakan, saya itu kagetnya sejak tahun 2022, terus terang. Kita dulu kan pendukung setianya gitu ya. Tapi 2022 itu sudah mulai muncul gerakan-gerakan, ya tidak Pak Jokowi langsung, tapi dia membiarkan gerakan beberapa menteri, orang-orang DPR untuk mengubah periode jadi tiga periode gitu kan. Kalau sudah datang ke saya, saya dilobi juga itu. Gampang kok itu. Apa? Undang-undang dasar diubah. Bagaimana caranya? Kalau biar Pak Jokowi tidak ketahuan, Pak Jokowi suruh umroh dulu. Oh jadi termasuk pro-mapu di lobi ini? Oh iya. Siapa yang tiba-tiba Pak? Nantilah. Nanti harus ditulis sepuluh tahun yang akan datang. Buku putih ya? Iya buku putih. Nanti, jangan sekarang. Masih ada, orang-orangnya masih hafal di sini semua. Pokoknya umroh tiga hari, nanti kita sidang MPR di pasal yang menyatakan presiden hanya dipilih dua presiden itu diubah. Pagi dibuat panitia kerja, siang dipelenokan, sore disahkan, besok presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatannya. Sesimpul itu ya? Oh iya, itu kalau main-main kan konstitusi, kalau orang nakal kan tinggal di dukungan suaranya berapa? Sepertiga mengusulkan, dua per tiga setuju, di voting dari dua per tiga, tiga per empat hadir, dari tiga per empat itu di voting 50 persen. Setuju sudah selesai. Bisa sehari. Kalau orang nakal, makanya moral hukum itu penting, bukan hanya prosedur hukum, moral hukum itu penting. Paling penting ya? Nah sejak itu, Pak Abraham, saya itu mulai curiga. Lalu ada upaya perpanjangan lagi. Udahlah kalau nggak bisa satu periode, tambah dua tahun aja kan, covid-nya dua tahun. Jadi itu bisa dengan ketetapan MPR dan macam-macam. Maksud saya bilang nggak bisa. Apalagi Bu Mega keras kan. Beberapa partai keras waktu itu, Bu Mega yang paling keras. Pokoknya menolak perpanjangan, menolak apa gitu kan. Ya saya, termasuk di barisan ini nggak bisa. Lu Pak Mahfud kan enak. Bisa langsung perpanjangan jabatan menteri. Iya kan? Diming-imingin ya? Diming-imingin, meskipun itu belum tentu juga. Tapi iming-iming itu kan menarik kalau bagi orang yang ingin... Aus kekuasaan? Iya. Oke. Pak Mahfud enak. Diperpanjang, langsung jadi menterinya sepuluh tahun atau dua tahun lagi gitu. Iya kan? Oke. Main kopo luka. Bapak? Wah saya bilang bukan itu masalah, ini masalah konstitusi, Bu. Saya bilang. Masalah konstitusi. Nggak boleh begitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.